Intro Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November 2018 Semua lapisan masyarakat kota Batam turut memperingati Hari Pahlawan dengan berbagai kegiatan yang diawali dengan upacara bendera Hal ini juga membuat BP Batam turut merayakan Hari Pahlawan dengan menyelenggarakan acara paduan suara yang diikuti oleh 5.000 penyanyi paduan suara kota Batam yang akan dipimpin atau dipandu oleh ADMS yang hadir dari ibu kota Jakarta Dalam event kali ini, ADMS yang cukup terkenal dengan musik dan lagu aransemen yang dirinya ciptakan akan memandu ribuan penyanyi dengan judul lagu Indonesia Raya Syukur, Rayuan Pulau Kelapa, Pancasila, dan Berkibarlah Bendera dengan musik yang telah diaransemen ulang oleh ADMS Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di restoran Sanur ADMS menjelaskan bahwa event yang dilaksanakan oleh BP Batam ini akan menjadi event yang sangat booming di dalam baik di luar negeri AdMS menjelaskan bahwa ia sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan BP Batam pada malam ini karena akan lebih mengingatkan masyarakat khususnya anak muda yang ada di kota Batam Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan